Ledakan Melihat tombak kekeringan dan para prajurit dari lima ras utama semuanya mati, King Luan juga menarik bola pertahanan surgawi. Tiba-tiba, banyak monster keluar dari bola. Ketika mereka melihat sejumlah besar mayat di tanah dan kematian tragis Drought Spear, mereka semua memandang Xia Ping dengan kagum. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia belum maju ke alam raja, dia tidak berbeda dengan raja sejati yang dapat membunuh seorang raja. Yang terpenting, menurut bakat abnormal ini, tidak ada monster yang mengira dia akan terjebak di alam master selamanya. Jika monster seperti itu tidak bisa maju ke alam raja, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Xia Ping menarik pedang perang tak terbatas dan berjalan di depan King Luan. Dia segera melihat bola pertahanan surgawi di tangannya dan berkata, bola ini sangat bagus. Bola ini benar-benar dapat menahan serangan seorang raja. Bolehkah saya melihatnya? Dia berkedip dan menatap King Luan dengan polos. Jangan pernah memikirkannya. Bisakah kamu mendapatkannya kembali? King Luan dengan tegas menolak dan menatap huligan itu dengan marah. Sejujurnya, semua orang tahu karakter huligan ini. Jika mutiaranya benar-benar jatuh ke tangan orang jahat ini, bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali? Itu jelas seperti melempar roti daging ke arah anjing dan memasukkannya langsung ke dalam sakunya sendiri. Kecuali dia gila, dia tidak akan pernah menyetujui hal semacam ini. Pelit sekali. Aku menyelamatkan hidupmu, tapi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Siaping merasa permintaannya sangat masuk akal. Monster-monster ini hanya mengukur hati seorang pria dengan ukuran mereka sendiri. King Luan berkata dengan nada menghina, siapa yang butuh bantuanmu? Bahkan jika kamu tidak datang, aku masih bisa melarikan diri. Dia memiliki banyak harta rahasia. Bahkan jika dia diserang oleh seorang raja, dia tidak akan mati. Alasan kenapa dia tidak melarikan diri adalah karena dia mengkhawatirkan nyawa monster lain. Namun, jika itu benar-benar sampai pada saat kritis, dia tidak peduli dengan monster lain dan bisa melarikan diri bersama Tulinglong. Lupakan saja. Jika kamu tidak ingin menunjukkannya padaku, biarkan saja. Siaping memutar matanya. Harta apalagi yang kamu punya? Kenapa kamu begitu percaya diri? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya agar semua orang bisa mengaguminya? Dia mengemukakan sarannya. Kagumi pantatku. King Luan memamerkan giginya dan menatap Siaping. Dia bilang itu adalah harta karun dan kartu truf. Jika dia mengeluarkannya dan memperlihatkannya, itu tidak akan menjadi kartu truf lagi. Terlebih lagi, bajingan ini punya motif tersembunyi. Jika harta yang dia ambil terlalu berharga, mungkin harta itu akan dirampas oleh bandit ini. Pada saat itu, dia akan kehilangan harta dan nyawanya. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia menatap Siaping, matanya bersinar terang. Tiba-tiba, dia mengedarkan energi iblisnya dan mengirimkan transmisi suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Siaping. Saya memang memiliki banyak harta, tetapi jika Anda menginginkannya, Anda dapat berdagang dengan saya. Kalau tidak salah, kamu pasti mendapat banyak manfaat dari perkemahan lima balapan besar. Mungkin Anda juga telah memperoleh buah roh lima elemen. Suara King Luan terdengar, dia menduga Siaping mungkin mendapatkan buah roh lima elemen. Kemajuan Siaping terlalu cepat. Beberapa hari yang lalu, dia berada di alam kekuatan tertinggi surga ke-8, tetapi sekarang dia telah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga ke-9. Jika dia tidak menerima bantuan harta langka, bagaimana dia bisa membuat kemajuan pesat? Tidak peduli betapa berbakatnya dia, itu tidak mungkin. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Siaping berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut. Jadi bagaimana jika seseorang mengetahui bahwa dia memiliki buah roh lima elemen? Mereka tidak akan berani merampoknya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia takut banyak orang akan menginginkannya. Tapi sekarang, dia bahkan bisa membunuh seorang raja. Jika musuh ingin merampoknya, mereka harus memikirkan apakah dia benar-benar punya kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Apakah dia mendekati kematian? Tentu saja. Mendengar ini, King Luan terkejut. Dia tahu bahwa menurut karakter bajingan ini, bagaimana dia bisa tinggal di tempat yang sama tanpa alasan dan rela memblokir musuh untuk mereka. Manusia pengkhianat ini pasti menemukan bahwa ada buah roh lima elemen yang matang di tanah suci, jadi dia dengan sengaja mengirimnya pergi dan diam-diam memperoleh buah roh lima elemen, ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meski proses tebakannya salah, namun dari segi hasilnya benar. King Luan menatap Xia Ping dan berkata, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Saya yakin Anda telah memperoleh banyak buah roh lima elemen. Jika tidak, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Saya tidak membutuhkan banyak, cukup untuk dua orang. Dia ingin mendapatkan buah roh lima elemen untuk dirinya sendiri dan Turing Long. Adapun monster lainnya, dia tidak terlalu peduli. Kamu juga tahu betapa berharganya buah roh lima elemen. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membayar mahal. Apakah kamu bersedia menukar bola pertahanan surgawi ini denganku? Xia Ping tersenyum sedikit. Jangan pernah memikirkannya. King Luan berkata dengan tidak sabar, bola pertahanan surgawi adalah harta karun klan Gunung Wanyao. Kita tidak bisa kehilangannya. Selain itu, ini adalah harta karun Gunung Wanyao. Ini hanya dipinjamkan sementara kepadaku. Setelah ini selesai, aku masih harus mengembalikannya. Dia tahu bahwa manusia bajingan ini sedang mengincar bola pertahanan surgawi padanya. Kalau begitu, harta apalagi yang kamu punya. Jika tidak berharga, jangan dikeluarkan. Xia Ping tidak tertarik. Dia merasa bahwa selain bola pertahanan surgawi, King Luan tidak memiliki terlalu banyak harta karun padanya. Saya memiliki tiga jimat teleportasi kecil pada saya. King Luan berkata langsung, ini adalah jimat yang ditinggalkan oleh Ras Monster Kuno. Setelah robek, kamu dapat langsung berteleportasi sejauh ribuan mil. Ini adalah jimat yang menyelamatkan nyawa. Memiliki satu jimat setara dengan memiliki kehidupan lain. Tidak yakin apakah kita bisa bertukar. Jimat teleportasi kecil. Mata Xia Ping berbinar. Dia juga mendapat beberapa jimat teleportasi kecil di universe virtual network. Namun, mereka hanya dapat digunakan di jaringan virtual. Dia tidak menyangka mereka ada di dunia nyata. Tidak mengherankan jika King Luan begitu percaya diri dan tidak khawatir akan mati di bawah level raja. Jika dia memiliki beberapa jimat teleportasi kecil, dia mungkin bisa melarikan diri dari level raja kapan saja. Jimat seperti itu memang merupakan jimat penyelamat jiwa di saat-saat kritis. Xia Ping memutar matanya? Tidak. Meskipun kedengarannya kuat, itu hanya jimat sekali pakai. Terlebih lagi, hanya ada tiga jimat. Setelah tiga kali digunakan, jimat itu akan hilang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan lima elemen? Buah roh yang dapat membantuku naik ke level raja. Hal-hal ini tidak cukup. Apa? Mendengar ini, King Luan sangat marah hingga asap keluar dari mulutnya. Apa yang Anda maksud dengan hal-hal ini? Jimat sekali pakai. Ini adalah jimat yang menyelamatkan jiwa. Itu adalah harta berharga yang diwariskan dari zaman kuno. Setelah digunakan, mereka akan hilang. Entah berapa banyak raja yang ingin mendapatkan jimat seperti ini. Dengan cara ini, mereka dapat datang dan pergi dengan bebas di beberapa tempat berbahaya tanpa khawatir mati di tempat berbahaya tersebut. Namun, Bajingan ini tidak mempedulikannya sama sekali. Dia merasa itu tidak cukup. Ingin sekali ia menamparkan wajah manusia berengsek ini dengan sepatunya. Dia terlalu serakah. Namun, Xiaoping tidak mau bertukar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangan Xiaoping. Selain itu, dia sangat membutuhkan buah roh lima elemen untuk meningkatkan kekuatannya. 1022 Untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia dan Xiaoping sedang bertukar harta, Qian Luan dan Xiaoping untuk sementara meninggalkan lembah dan pergi ke tempat rahasia beberapa mil jauhnya untuk berkomunikasi. Harta apa yang ingin kamu tukarkan denganku? Begitu rahasia. Xiaoping dengan penasaran menatap Qian Luan. Dia merasa karena dia begitu percaya diri dalam menukar buah roh lima elemen dengannya, harta karun seperti itu pasti sangat berharga. Ini adalah hal ini. Qian Luan mengeluarkan pecahan perunggu dari tubuhnya. Ketika pecahan perunggu ini muncul, ia segera memenuhi sekelilingnya dengan aura kuno, samar-samar memancarkan tekanan yang menakutkan, seolah-olah gunung sedang turun. Itu diukir dengan pola urat yang padat, seperti tanda dao yang terjalin, tampaknya mengandung kekuatan misterius, seolah-olah berbagai binatang mitologi telah muncul, auranya sangat mencengangkan. Benda apa ini? Murid Xiaoping berkontraksi, dia segera merasa bahwa pecahan perunggu ini tidak sederhana. Itu sangat misterius, sepertinya mengandung niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah ada binatang buas yang tinggal di dalamnya. Pada pecahan perunggu, ada bekas darah ungu, dan kabut ungu muncul. Ia mulia, kuno, dan tak terduga, tidak mengetahui makhluk misterius semacam apa yang meninggalkannya. Ya Tuhan, ini pecahan alat suci, ambillah, kamu harus mengambilnya. Corin melihat pecahan perunggu ini dan langsung berteriak di benak Xiaoping, jelas sangat terkejut. Fragmen alat suci, benda apa ini? Xiaoping diam-diam bertanya. Corin segera berkata, tahukah Anda bahwa ada beberapa tingkatan senjata ajaib di alam semesta? Tingkatan terendah adalah alat yang berharga, yang dapat disempurnakan oleh seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Tentu saja, kekuatan alat berharga yang dimurnikan oleh para pembudidaya dari berbagai tingkatan juga berbeda, di antaranya ada tingkatan 3, 6, dan 9. Dan di atas alat-alat yang berharga adalah alat-alat roh, yang disebut alat-alat roh adalah alat-alat berharga yang telah melahirkan alat roh. Senjata ajaib dengan roh alat jauh lebih kuat daripada alat yang berharga, tetapi hanya ada sedikit senjata ajaib yang melahirkan roh alat. Hanya pembudidaya tingkat tinggi yang memiliki sarana untuk mendapatkan alat roh. Alat roh. Siaping juga tahu mengapa alat roh melampaui alat yang berharga, ini juga merupakan hal yang biasa. Jika dibandingkan dengan komputer, maka itulah perbedaan antara komputer biasa dan komputer pintar, jarak antara keduanya sangat besar, hanya saja tidak berada pada level yang sama. Namun Korin tidak berhenti berbicara, dan melanjutkan, dan di atas alat roh adalah alat suci. Itu adalah senjata ajaib sumber kehidupan yang disempurnakan oleh seorang bijak, kekuatannya begitu hebat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Serangan biasa saja sudah lebih kuat dari meriam penghancur bintang. Namun, sangat sulit untuk memurnikan artefak suci. Pertama-tama, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan artefak suci sangatlah langka dan tak ternilai harganya di alam semesta. Bahkan seorang suci pun harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Siaping mengedipkan matanya, bahkan jika alat suci itu sangat berharga, ini hanyalah sebuah pecahan. Itu telah dirusak oleh seseorang, jadi mungkin tidak ada nilainya yang tersisa. Bodoh! Korin membenci besi karena tidak bisa menjadi baja. Kapal busuk juga punya tiga pakuah. Meski hanya pecahan, tetap saja pecahan alat suci. Entah betapa mencengangkannya nilai materialnya. Kalau aku melelangnya di alam semesta, pasti harganya akan sangat mahal. Siapa yang tahu berapa banyak Taipan yang ingin mendapatkan material artefak suci ini? Alasannya adalah karena dengan melelekan bahan artefak suci dan kemudian menggabungkannya menjadi artefak berharga, kekuatan artefak berharga akan meningkat puluhan hingga ratusan kali lipat. Itu akan menjadi senjata pembunuh super yang tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun. Berhenti! Hanya satu bagian dari bahan ini yang bernilai, siapa yang tahu berapa banyak artefak berharga. Gadis ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu sebabnya dia mengeluarkan bahan artefak suci ini untuk ditukar dengan buah roh lima elemen. Jika itu ada di alam semesta, siapa yang tahu berapa nilai buah roh lima elemen? Dia menuntut agar Xiaoping mendapatkan pecahan artefak suci ini. Biarpun dia tidak melelang pecahan artefak suci ini, pecahan itu juga bisa ditelan oleh Golden Slimae. Pada saat itu, pedang perang yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diubahnya akan menjadi lebih menakutkan. Mungkin itu akan memiliki jejak kekuatan artefak suci. Hanya satu bagian ini. Apakah ada hal lain? Xiaoping serakah dan menginginkan beberapa potong lagi. Bluluan memahami pikiran bajingan ini dan berkata dengan nada meremehkan, hanya satu bagian ini. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Ini adalah harta rahasia yang secara tidak sengaja aku peroleh dari perbendaharaan gunung monster segudang. Tidak ada lagi. Dia merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa ini adalah harga terendah terakhirnya. Dia tidak akan bisa mengeluarkannya lagi. Oke, kalau begitu, itu kesepakatan. Xiaoping meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengeluarkan dua porsi buah roh lima elemen. Benar saja, ada buah roh lima elemen. Luan biru menggertakkan giginya. Manusia bajingan ini benar-benar menahan diri. Semua orang jelas pergi bersama, tetapi semua keuntungan didapat oleh manusia yang tidak tahu malu ini. Dia benar-benar ingin menjatuhkan manusia tak tahu malu ini dan menjarah semua harta karunnya. Dengan begitu, dia mungkin akan menjadi monster wanita terkaya di miriat Monster Mountain. Namun, dia menahan keinginan itu dan mengeluarkan tiga jimat pemindahan kecil dan pecahan perunggu. Keduanya bertukar satu sama lain. Pemandangannya sangat damai. Oke, masalah ini sudah selesai. Jangan seenaknya mengatakan bahwa saya memiliki buah roh lima elemen. Saya tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Xia Ping mengingatkan. Tentu saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Luan biru mengangguk. Itu juga merupakan rahasia besar bahwa dia memiliki dua porsi buah roh lima elemen. Kalau tidak, jika monster lain mengetahuinya, dia tidak berani menjamin apa yang akan mereka pikirkan. Lagipula, monster yang maju ke alam raja itu terlalu besar. Bahkan jika dia adalah saintes dari miriat Monster Mountain, sangat sulit untuk melawan monster serakah seperti itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan serangan mematikan secara diam-diam ketika menghadapi binatang buas seperti itu. Lebih baik menunggu sampai dia dan Tu Linglong memakan lima elemen buah roh dan maju ke alam raja. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Suara mendesing. Setelah menyelesaikan transaksi, Xia Ping dan Blue Luan kembali. Sister Blue Luan, kamu tidak diganggu oleh orang jahat itu, kan? Baru saja kembali, Tu Linglong terus menyentuh tubuh Blue Luan. Dia takut dia kehilangan sesuatu yang berharga dan mungkin dirusak oleh manusia yang tidak tahu malu itu. Saya baik-baik saja. Blue Luan dengan marah membenturkan kepala kecilnya. Oke. Tu Linglong menyentuh kepala kecilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Sister Blue Luan, apa sebenarnya yang kamu bicarakan dengan orang jahat itu? Kenapa kamu pergi begitu lama? Monster lain juga sangat penasaran dan menajamkan telinga untuk menguping. Itu bukan masalah besar. Kami hanya mengobrol. Blue Luan tersenyum sedikit dan menghindari hal penting. Dia ingin mengabaikan masalah ini dan tidak ingin terus membahasnya. Monster lain sangat kecewa, tetapi karena Blue Luan tidak mau mengatakannya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memaksanya. Oke, jangan bicara omong kosong di sini. Siaping memandangi monster-monster itu dan berkata, saya mendengar berita bahwa Altar Leluhur 5 klan akan segera selesai. Begitu mereka menyelesaikan Altar Leluhur, mereka pasti akan menghubungi teman-teman mereka di kedalaman alam semesta. Pada saat itu, saya khawatir seluruh dunia cloud akan terancam musnah. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang sangat sederhana. Kita perlu menghancurkan Altar Leluhur di Gunung Penyukuno. Jika mereka berani menghentikan kita, kita akan langsung menghancurkan mereka. Dia penuh dengan niat membunuh. Jika ada musuh yang ingin menyakiti dunia manusia, dia pasti tidak akan bersikap lunak. 1023 Di tengah-tengah pesawat rahasia, berdiri barisan pegunungan super. Sungguh megah, mencapai ketinggian 13.000 meter. Dari jauh tampak seperti kura-kura raksasa yang tergeletak di tanah. Puncak gunung tersebut diselimuti kabut sehingga tidak mungkin untuk melihat puncaknya dengan jelas. Siapapun akan merasa tidak berarti di kaki gunung. Gunung ini adalah gunung penyukuno. Saat ini, pagar kayu dipasang di tengah gunung. Puluhan ribu penjaga dari lima ras menjaga tempat ini. Keamanannya ketat, mencegah siapapun datang. Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini? Konon pohon suci dari lima ras kita telah menghilang. Saya sudah lama mendengar hal ini. Saya dengar itu dilakukan oleh manusia. Apa? Manusia mana yang berani melakukan hal seperti itu? Bukankah dia takut mati? Sepertinya itu adalah manusia bernama Siaping. Kepala suku iblis kekeringan secara pribadi pergi untuk membunuhnya, tapi dia melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketuanya adalah ahli Raja Rilem. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh manusia lemah? Aku tidak yakin. Mungkin manusia itu mempermainkan beberapa trik dan membuat kepala suku ceroboh. Singkatnya, dia akhirnya lolos. Kepala suku iblis kekeringan masih mengejarnya. Huff. Dia berlari cepat. Tapi tidak masalah meskipun kita tidak bisa menangkapnya. Altar leluhur kita akan segera selesai. Saat kita menghubungi rekan kita di kedalaman alam semesta, manusia itu pasti akan mati. Benar. Saat pasukan dari lima ras tiba, kemana manusia itu bisa lari? Pada saat itu, dia tidak hanya akan mati, bahkan manusia yang berhubungan dengannya pun akan mati. Mereka sudah mengurung kita begitu lama. Sudah waktunya mengumpulkan bunga. Ya, meski bukan manusia yang mengurung kita, mereka tetap pantas mati. Semua makhluk hidup di alam langit harus mati. Banyak penjaga yang mengertakan gigi karena marah. Mereka telah terjebak di tempat ini entah sudah berapa tahun, dan akumulasi kebencian bukanlah lelucon. Begitu meletus, mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Ini adalah perang antar ras. Entah kamu mati atau aku hidup. Berhenti. Tiba-tiba, salah satu penjaga melihat sesosok tubuh di kejauhan. Dia langsung berteriak, ini area terlarang. Orang yang tidak berwenang tidak boleh masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak memberi tahu kami alasan kamu berada di sini, kami akan segera membunuhmu. Itu memperingatkan sosok yang mencoba masuk. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang segera muncul di depan pos pemeriksaan. Itu adalah Xia Ping, tiga Grandmaster manusia, Tuling Long, dan iblis lainnya. Setidaknya ada seratus orang. Pada dasarnya, semua iblis yang masih hidup berkumpul di tempat ini dan mengikuti Xia Ping ke sini. Bukan karena mereka tidak takut mati, mereka juga tidak takut pada Xia Ping. Itu karena mereka sangat jelas bahwa setelah altar leluhur selesai dibangun, yang pertama mati adalah monster yang tak terhitung jumlahnya dari gunung seribu monster. Bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka harus menghentikan lima balapan besar. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah menghancurkan altar leluhur. Itu manusia. Manusia Xia Ping itu telah muncul. Salah satu penjaga langsung berteriak, mengenali Xia Ping yang berdiri di depannya. Ini karena gambar Xia Ping pada dasarnya telah dikirimkan ke tangan setiap prajurit, dan mereka akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bunuh dia. Salah satu tetua raksasa batu meraung. Dia segera mengambil keputusan dan memberi perintah. Mereka tahu bahwa kelompok manusia dan setan ini tidak datang ke tempat ini untuk mentraktir mereka makan. Mereka datang dengan sikap bermusuhan. Bahkan jika mereka tidak datang dengan permusuhan, mereka tetap merupakan musuh yang tidak dapat didamaikan dengan manusia dan monster. Mereka akan saling membunuh begitu mereka bertemu. Tidak diperlukan alasan lain, jadi mereka segera menyerang. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, para prajurit ini segera bergegas maju dengan perkasa. Ribuan tentara itu seperti ribuan tentara dan kuda. Momentum mereka luar biasa, dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Lakukan. Xia Ping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan memberi perintah. Segera, ratusan monster segera mengeluarkan miniatur bom nuklir, yang dikeluarkan dari Space Ring oleh Xia Ping. Semua senjata diberikan kepada kelompok monster. Dia juga menyimpan 2 hingga 3 ribu di antaranya, jumlah yang luar biasa. Tidak perlu khawatir kehabisan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, bom nuklir tersebut dilemparkan ke arah kelompok tentara tersebut. Perlu diketahui bahwa semua monster ini adalah penguasa alam guru. Keakuratan senjata tersembunyi mereka sangat akurat. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas suatu wilayah dan melakukan serangan perlindungan, seperti pengeboman rudal. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, miniatur bom nuklir ini meledak pada saat yang bersamaan, seketika mempengaruhi seluruh dataran-datar di lereng gunung. Seluruh gunung berguncang hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter. Awan jamur hitam besar muncul dari udara tipis, mengembun menjadi gelombang suara yang besar dan menyebar ke segala arah, menghancurkan batu-batu besar di sepanjang jalan. Para prajurit bahkan lebih menderita lagi. Mereka berada dekat dengan pusat ledakan. Bahkan Kapten Alam Guru tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan anggota tubuh serta tulang yang patah ada di mana-mana. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari setengah ribu tentara tewas atau terluka. Inilah senjata tajam peradaban. Apakah berguna jika memiliki lebih banyak orang? Mereka semua di sini untuk mati. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, merasa sangat emosional. Kekuatan bom nuklir sungguh menakjubkan. Tu Linglong dan monster lainnya memandang Siaping tanpa berkata-kata. Mereka juga tahu bahwa kekuatan bom nuklir sungguh menakjubkan. Itu jelas merupakan senjata ilahi dalam perang, yang dapat menghancurkan sekelompok umpan meriam dalam sekejap. Masalahnya, bagaimana manusia ini bisa membawa begitu banyak bom nuklir? Dia telah menghabiskan banyak sebelumnya, tapi sekarang dia masih memiliki setumpuk. Sungguh menakjubkan. Mereka semua curiga orang ini membawa gudang mesiu. Jika ada yang berani mencari masalah dengan manusia ini, mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak bom nuklir yang dilemparkan ke arah mereka. Bahkan jika mereka adalah raja, mereka akan mendapat masalah. Namun, beruntunglah manusia ini telah menyiapkan banyak cara. Kalau tidak, jika dia benar-benar menghadapi pasukan yang berjumlah puluhan ribu orang ini, dia takut banyak orang akan benar-benar mati sebelum dia bisa mencapai puncak gunung. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun, tiga guru manusia tua, juga tidak bisa berkata-kata. Mereka juga merasa pemuda ini semakin tidak normal. Sungguh menakjubkan bahwa dia kuat, tetapi dia juga memiliki banyak trik. Masih ada beberapa tentara yang kalah. Ayo kita bunuh mereka. Siaping memindai dengan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa bahkan di bawah ledakan ratusan bom nuklir, masih ada beberapa monster guru yang bisa bertahan. Namun, semuanya terluka parah, dan kekuatan mereka berkurang lebih dari setengahnya. King Luan dan iblis lainnya segera menyerang. Setelah beberapa saat, semua tentara yang terluka tewas. Tidak ada satupun yang selamat. Bagi mereka, terlalu mudah menangani beberapa guru yang terluka parah. Ayo pergi. Siaping melambaikan tangannya. Tujuannya bukanlah tengah gunung, melainkan puncak gunung. Tanpa sekelompok tentara yang menghalangi jalannya, langkah selanjutnya akan lancar. 1024. Di puncak gunung penyu kuno. Siaping dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat ini. Ketika mereka melihat ke atas, mereka segera melihat sebuah altar besar. Altar itu tingginya puluhan meter dan panjangnya 2 hingga 3 kilometer. Itu terbuat dari mineral khusus dan sangat keras. Tampaknya ada susunan super besar yang terukir di atasnya. Pola susunannya digali dengan kekuatan yang kuat. Itu seperti jurang yang dipenuhi darah. Udara dipenuhi bau darah. Samar-samar, susunannya tampak beresonansi dengan langit dan bumi. Seluruh energi spiritual dalam radius ratusan kilometer berkumpul di tempat ini dan dituangkan ke dalamnya, seolah-olah telah menjadi sumber energi. Saat ini, setidaknya ada 100 tetua dari 5 klan di sekitar altar. Selain mereka, para pemimpin 4 klan lainnya juga ada di sini. Tampaknya altar leluhur hampir selesai. Jika kelompok Xiaoping tidak mengganggu mereka, mereka akan segera menyelesaikan pembangunan altar leluhur. Wus! Merasakan kehadiran kelompok Xiaoping, para tetua dari 5 klan berbalik dan menatap tamu tak diundang itu. Pemimpin klan raksasa batu, Yan Bao, berbicara lebih dulu. Dia menatap Xiaoping dan berkata, saya tidak berpikir manusia seperti Anda akan berani muncul di sini. Keributan yang sangat besar tadi. Para prajurit di sana mungkin semuanya mati. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang menakutkan. Keributan besar pernah terjadi sebelumnya. Jika ini adalah waktu normal, dia akan turun untuk memeriksanya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Karena altar leluhur akan segera selesai, mereka pada dasarnya tidak bisa pergi. Jika tidak, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Iya, mereka semua sudah mati. Xiaoping menganggup dan mengakui. Tidak, di mana Han Ge? Seharusnya Han Ge mencari masalah denganmu. Dia bahkan mengirim pesan bahwa kamu dikepung. Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini tanpa terluka? Wajah pemimpin klan kayu hitam muram. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Sederhana saja, dia juga sudah mati, kata Xiaoping acuh tak acuh. Apa? Para tetua dari lima klan terkejut. Mereka tidak percaya ini. Han Ge adalah pemimpin klan iblis kekeringan, seorang prajurit tingkat raja. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Namun, jika Han Ge tidak mati, mengapa sekelompok orang ini muncul di sini tanpa terluka? Bahkan jika Han Ge belum mati, dia mungkin berada dalam situasi berbahaya saat ini. Kemungkinan besar tidak menguntungkannya. Namun, Han Ge adalah ahli tingkat raja. Trik macam apa yang digunakan orang-orang ini untuk menempatkan Han Ge dalam situasi sulit? Mata mereka berkedip-kedip, seolah ingin melihat kartu truf Xiaoping. Kamu di sini untuk menghentikan kami membangun altar leluhur. Pemimpin perlombaan logam menatap Xiaoping. Lima ras seharusnya tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap manusia. Mengapa kamu membantu iblis merusak rencana kita? Jika kamu bersedia berdiri di pihak kami, kamu pasti akan mendapatkan persahabatan dari lima klan kami setelah semuanya selesai. Bahkan jika seluruh klaut rilem ditempati oleh kalian manusia, itu tidak masalah. Ini menghasilkan keuntungan besar bagi Xiaoping. Persahabatan. Mendengar ini, Xiaoping langsung tersenyum. Ketika pasukan dari lima ras besar dari kedalaman alam semesta datang, mereka tidak akan membawa persahabatan melainkan perang. Apa yang kamu katakan saat ini tidak ada bedanya dengan kentut. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda dan mengatakan bahwa Anda ingin memusnahkan manusia dan sepenuhnya menduduki alam klaut, apa yang dapat kami lakukan terhadap Anda? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan angan-angan seperti itu? Adalah hal yang paling bodoh jika meletakkan keselamatan seseorang di tangan niat baik pihak lain. Belum cukupkah mereka mendengar cerita tentang petani dan ular? Mungkin pihak lain benar-benar tidak peduli dengan keberadaan klaut rilem. Mungkin mereka sebenarnya tidak ingin memusnahkan manusia, tapi mungkin juga mereka tidak menyukai manusia dan ingin membunuh mereka semua. Bahkan jika lima ras besar mengetahui bahwa ada beberapa sumber daya yang mereka butuhkan di alam klaut dan ingin menempati tempat ini, kemungkinan besar hal seperti itu akan terjadi. Jika itu benar-benar terjadi, bagaimana manusia di alam klaut bisa melawan? Bisakah mereka menutup mata dan menunggu kematian? Ketika bala bantuan dari lima ras besar tiba, yang bertanggung jawab bukanlah pemimpinnya, melainkan bala bantuannya. Tidak peduli betapa bermartabatnya mereka terdengar, tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah serigala dan harimau dengan kekuatan untuk memusnahkan makhluk di alam klaut kapan saja. Huff, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Jika itu masalahnya, maka aku akan memusnahkan kalian semua, membangun altar leluhur, meninggalkan tempat terkutuk ini, pergi ke alam awan, dan membunuh semua manusia dan iblis. Titik, darah akan mengalir seperti sungai. Pemimpin klan logam berteriak dengan marah. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, heptaki emas yang kejam meledak dan menyapu area dalam radius puluhan kilometer. Samar-samar, udara di sekitarnya sepertinya dipenuhi bau logam. Bahkan menghirup udara pun seperti menghirup sepotong besi tua. Itu sangat berat. Ledakan. Melihat negosiasi tidak akan berhasil, dia tahu bahwa terus berbicara tidak ada gunanya, jadi dia segera mengambil tindakan. Pada saat ini, tangannya telah berubah menjadi dua bilah yang menakutkan, dan menyerang Xiaoping. Dalam sekejap, pedangki yang padat muncul di udara, mengembun menjadi suatu sat. Setiap pedangki memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ini sangat mengejutkan. Pedangki menyelimuti Xiaoping seperti jaring besar, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Sangat kuat. Tu Linglong dan iblis lainnya terpaksa mundur. Energi pedang semacam ini dipadatkan dari kekuatan sihir dan seperti pedang sungguhan. Jika seorang Grandmaster biasa melakukan kontak dengannya, pertahanan gangkinya akan langsung terkoyak dan seluruh tubuhnya akan terbelah menjadi dua. Jika mereka tetap di tempatnya, mereka mungkin akan dibunuh oleh pemimpin klan Logam dalam satu gerakan. Ini bukanlah musuh yang bisa dilawan oleh tuan seperti mereka. Yang Godfish. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoping maju selangkah. Api emas setinggi puluhan kaki segera muncul dari tubuhnya. Seperti dewa api, dia meninju dengan tinju besar yang menyala-nyala. Nyala api melonjak dan yangki luar biasa. Batuan, baja, dan material lainnya dalam radius ratusan meter di sekitar Xiaoping langsung terbakar. Batuan tersebut bahkan berubah menjadi magma sehingga mengubah kawasan tersebut menjadi gunung berapi. Gemuru gelombang-gelombang. Saat tinju ditinju, pedang kini kejauhan tidak dapat menahan suhu setinggi itu dan langsung terbakar. Itu berubah menjadi sejumlah besar besi cair dan jatuh dari langit. Itu seperti hujan api, menetes dan menetes, merusak tanah. Lubang-lubang dalam yang mengejutkan muncul, dan lubang-lubang itu dipenuhi api. Kekuatan tinju bahkan menembus dan melewati inci demi inci, langsung mengenai pemimpin klan Logam. Apa? 1025? Ah! Sang patriar klan Logam berteriak. Seluruh tubuhnya terlempar melintasi tanah, meninggalkan bekas mengejutkan di tanah yang membentang beberapa kilometer. Akhirnya, dia menabrak tembok gunung, menciptakan lebih dari selusin retakan. Bumi bergetar, asap dan debu memenuhi udara. Tidak mungkin. Para tetua dari lima klan tercengang. Mereka dapat melihat bahwa dia hanya berada di alam kekuatan tertinggi surga ke-9, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar menghancurkan bumi. Bahkan patriar klan Logam tidak bisa menahan pukulan darinya. Dia langsung terlempar dan sepertinya terluka parah. Di hadapan manusia ini, para penguasa alam kekuatan tertinggi biasa akan langsung terbunuh dengan satu pukulan. Saat ini, mereka juga mengingat apa yang dikatakan Xiaoping tadi. Dia mengatakan bahwa patriar klan iblis kekeringan, Han Ge, sudah mati. Mereka tidak mempercayainya sebelumnya, mengira itu hanya lelucon. Namun, melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiaoping, bukan tidak mungkin. Begitu, hanya dalam beberapa hari, kamu telah menjadi begitu kuat. Apakah kamu mengambil pohon roh lima elemen dari lima klan kami? Itukah sebabnya Anda memperoleh manfaat yang begitu besar? Wajah Rok Bao Muram, dia ingat bahwa hilangnya pohon roh klannya memiliki hubungan yang erat dengan manusia ini. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan cara lain untuk membuatnya begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, kecuali dengan pohon roh klan mereka. Namun semakin parah, mereka menjadi semakin marah. Bagaimanapun, kekuatan manusia ini dibangun di atas penderitaan lima ras besar. Dia menjadi begitu kuat karena dia menghisap darah mereka. Siapa yang bisa menanggung ini? Mereka ingin mencabik-cabik pencuri kecil ini. Kenapa kamu masih membuang-buang nafasmu padanya? Bunuh saja dia, karena dia berani datang dan menghancurkan altar pengorbanan leluhur kita, hanya kematian yang menantinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pemimpin ras kayu hitam meraung dengan niat membunuh. Tubuhnya berupa pohon hitam raksasa yang tingginya ratusan meter. Ada ribuan tanaman merambat yang tumbuh di sekujur tubuhnya, seperti ribuan tentakel. Masing-masing tidak kalah fleksibelnya dengan tangan manusia biasa. Sekarang setelah diserang, sungguh menakjubkan. Tanaman merambat itu melesat dengan kecepatan lebih dari 20 kali kecepatan suara, seperti tombak pembunuh Tuhan. Bahkan udara dengan cepat terdorong menjauh, menyebar ke segala arah. Jika seseorang terkena tanaman merambat, seluruh tubuhnya akan meledak. Tanaman merambat itu bahkan ternoda oleh cairan hitam, yang merupakan racun dari ras kayu hitam. Racun di dalam tubuh prajurit Blackwood biasa di alam Grandmaster sudah mampu membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, ini adalah patriar klan Blackwood, seorang kultifator Raja Rilem, jadi racun di dalam tubuhnya 100 kali lebih mengerikan. Bahkan Raja pun akan mati dalam waktu singkat jika mereka bersentuhan dengannya. Benar? Ayo serang bersama. Kepala Slimet juga meraung. Dia berubah menjadi bola hijau yang terus menyusut hingga hanya seukuran manik kaca. Dia terpental dari tanah dan langsung terbang seperti peluru penembak jitu. Dengan ukuran sekecil itu dan kecepatan secepat itu, makhluk biasa tidak akan mampu menahannya. Lebih sering daripada tidak, Slimet Chief akan menembus tengkorak mereka dan menyebabkan mereka meledak seperti semangka. Mati. Patriark suku raksasa batu, Rokbao, juga menganggupkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya bertarung satu lawan satu, tapi perang antar ras. Altar leluhur tidak bisa hilang. Dia harus membunuh semua musuh ini. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan ini untuk selamanya. Kalau tidak, jika manusia ini menghancurkan altar leluhur, kelima ras tidak akan punya harapan untuk lolos dari kandang ini. Ledakan. Teknik pamungkas rock giant, tinju bayangan berganda. Dalam sekejap mata, Rokbao juga terbang dari tanah. Dalam sekejap, ada ratusan sosoknya tergeletak di tanah. Semuanya sangat mirip, dan tidak mungkin membedakannya dengan mata telanjang. Namun di antara semua angka tersebut, hanya satu yang nyata. Jika dia tidak dapat menemukan batu bau yang asli di antara semua sosok ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan ini. Untuk sesaat, seolah-olah ada ratusan batu bau yang menyerang tanah pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan kekuatan raksasa batu, jika dia terkena tinju rock bau, seluruh tubuhnya mungkin akan hancur. Terlalu kuat. Gagak kemalangan dan monster lainnya menahan nafas, tercengang. Bahkan di miriat monster mountain, mereka telah melihat beberapa monster king bertarung, tapi itu hanyalah pertarungan biasa. Mereka tidak pernah bertempur sampai mati. Tapi sekarang situasinya berbeda. Itu adalah raja monster yang berusaha sekuat tenaga. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan benar-benar berbeda dari biasanya. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan segera kehilangan nyawa. Merasakan kekuatan yang ditunjukkan oleh raja monster ini, mereka semua merasa putus asa. Jika mereka berada di medan perang, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Tinju Riak Pusaran Hitam Xia Ping tetap tanpa ekspresi bahkan saat menghadapi serangan gabungan dari ketiga raja. Dia meninju kehampaan, menggunakan seni bela diri tertinggi yang dia ciptakan sendiri. Tinjunya keluar. Segera, dengan tinjunya sebagai pusatnya, pusaran air hitam besar muncul. Semua Yuan Qi di sekitarnya berputar dengan ganas, seolah-olah cahaya pun tersedot ke dalam pusaran air. Apapun yang mendekati pusaran air akan tersedot dan langsung hancur berkeping-keping. Oh tidak. Sial, teknik tinju macam apa ini? Jangan dekati manusia itu. Ketiga raja monster terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik yang mengejutkan. Hanya dengan satu serangan, serangan mereka sepertinya telah berhenti. Tinju bayangan berganda rokbau sama sekali tidak berguna melawan Xia Ping. Begitu dia mendekati pusaran air, lebih dari seratus sosok tertelan seluruhnya. Semua energi tinju berubah menjadi ketiadaan. Tubuh asli monster king juga terjatuh, muncul di tanah. Ribuan tanaman merambat pemimpin suku Blackwood tampak sangat menakutkan, tetapi begitu mereka mendekati tubuh Xia Ping, mereka langsung tersedot ke dalam pusaran air hitam dan hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa keras suatu benda, benda itu akan langsung hancur di depan pusaran air. Setelah tertelan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Yang paling menyedihkan adalah pemimpin suku Slime. Itu sebenarnya dengan bodohnya masuk ke tubuh Xia Ping. Ini seperti seekor domba yang masuk ke dalam mulut harimau. Itu jelas mengirimkan dirinya sendiri ke kematiannya. Dalam sekejap, ia tersedot ke dalam inti pusaran air dan dibunuh oleh kekuatan pusaran air yang ganas. Mati. Xia Ping mengepalkan tangannya. Stellar energi dari titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat dan mengalir ke tinjunya, membentuk pusaran air pamungkas yang perlahan-lahan disalurkan ke pemimpin suku Slime. Ah! Meskipun pemimpin suku Slime berada dalam kondisi seperti agar-agar, kekuatan pusaran air melewati tubuhnya dan langsung menembus esensinya. Konstitusi apapun tidak akan berguna melawan kekuatan pusaran air. Ia segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dengan suara yang tajam, gelombang energi yang kuat meresap ke dalam, segera menghancurkan inti pemimpin suku Slime. Seluruh jiwanya hancur berkeping-keping. 1026. Apa? Ketika para tetua dari lima klan melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak peduli dengan kematian pemimpin suku setan kekeringan karena mereka mengira Xia Ping pasti berbohong. Namun kini mereka melihat pemimpin suku Slime mati di depan mereka. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipalsukan. Mereka tidak dapat menerimanya dan sangat marah. Sialan, ayo kita bunuh bajingan ini bersama-sama. Bunuh dia. Banyak tetua berteriak dengan marah. Mereka sama sekali tidak tahan dengan hal seperti ini. Mereka segera bergegas menuju Xia Ping. Ratusan monster di puncak alam Grandmaster menyerang pada saat yang bersamaan. Segera, ratusan kekuatan mengejutkan menyerang dari berbagai arah. Itu seperti jaring yang tidak bisa dihindari. Mereka ingin mencabik-cabik Xia Ping dalam sekejap. Xia Ping meraih pedang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya dan menebas sekelompok tetua. Astaga! 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 Tiba-tiba, ratusan bilah tajam muncul di udara dan terus memanjang. Sangat kuat. Raven of Misfortune dan iblis lainnya tercengang. Mereka melihat sejumlah besar bilah muncul di udara. Setiap bilahnya sangat tajam dan memancarkan sinar pedang yang dingin. Apalagi kecepatannya sangat cepat sehingga orang biasa tidak bisa melihatnya dengan mata. Dengan keras, kekuatan energi bumi yang dikirimkan para tetua terpotong-potong. Bahkan kekuatan energi bumi tidak bisa menahan kekuatan bilahnya sama sekali. Mereka terus maju. Ah ah ah! Tiba-tiba, para sesepu mengeluarkan jeritan nyaring karena bilahnya menembus pertahanan energi bumi mereka dan langsung menembus tubuh mereka. Itu seperti daging panggang. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi segunung pisau di neraka. Tubuh mereka tertusuk oleh pedangki yang padat. Mereka bahkan tidak bisa dipotong dengan seribu pisau. Dalam menghadapi kekuatan tempur tingkat raja, para tetua ini sama lemahnya dengan bayi. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ini terlalu tidak normal. Gagak kemalangan dan monster lainnya melihat kekuatan tempur yang menakutkan seperti ini lagi. Sebelumnya, mereka masih memiliki secercah harapan. Mungkin mereka bisa membatasi pertumbuhan manusia ini, atau mungkin mereka bisa melawannya. Tapi melihat pemandangan ini, mereka benar-benar hilang. Manusia ini telah dewasa sepenuhnya. Bahkan jika Gunung Wanyau berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Waktu terbaik untuk menghilangkan momok ini telah berlalu. Bajingan Patriark Blackwood sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat begitu banyak orang tua meninggal secara tragis, dia merasa dadanya seperti akan meledak. Ekspresi mematikan muncul di matanya. Ayo pergi. Siaping berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia tahu bahwa jika dia tidak melenyapkan kelompok musuh ini hari ini, manusia di alam awan akan mati di bawah pedang mereka setelah altar leluhur pihak lain selesai dibangun. Ini adalah perang antar ras. Bagaimana bisa ada belas kasihan? Jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada mereka hari ini, mereka mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda di masa depan. Kebaikan seorang wanita hanya akan membunuh tentara. Terlebih lagi, saat mereka mengayunkan pisau dagingnya, mereka tidak memiliki sedikitpun belas kasihan terhadap Anda. Sekarang, hanya karena mereka lemah maka hal itu tampak sangat tragis. Jika mereka cukup kuat dan berada di atas angin, mereka akan mampu membunuh dan merenggut nyawa manusia. Itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Para Grandmaster manusia yang telah ditangkap oleh lima klan paling bisa merasakannya. Alien-alien itu tidak kalah kejamnya dengan Algojo manapun. Tinju Dewa Matahari. Dia meninju, dan seolah-olah matahari telah muncul di dunia fana. Yangki yang menakutkan melonjak, hampir membakar segalanya. Area dalam radius beberapa kilometer dipenuhi panas yang mengerikan. Musuh manapun yang berdiri di area ini akan merasa seperti akan dimasak. Oh tidak. Ekspresi kepala suku kayu hitam berubah. Kemarahan di hatinya lenyap karena pukulan ini. Saat ini, ia merasa hidupnya seperti lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu akan padam. Api yang ada di mana-mana telah sepenuhnya mengunci auranya. Dalam sekejap, mereka mengelilinginya dari segala arah, membentuk pusaran air besar yang seolah-olah hendak menghancurkannya. Apalagi sebagai anggota suku kayu, dia paling takut dengan api. Mereka dikenal sebagai musuh api. Terlebih lagi, api ini adalah api surgawi, yang sangat berbahaya bagi suku kayu hitam. Sekali tersentuh oleh api ini, dia pasti akan mati. Mati. Kepala suku kayu hitam berteriak dengan marah. Ribuan tanaman merambat yang telah hancur dengan cepat pulih karena pertumbuhannya yang pesat. Dia melambaikan ribuan tanaman merambat di udara. Segera, seolah-olah sekelompok setan menari di udara, menutupi langit. Setiap tanaman merambat seperti tombak dewa. Mereka sangat cepat, menembus segalanya. Udara di sekitarnya bergejolak, mengembun menjadi aura yang menakutkan. Tanaman merambat ini berkumpul dan terjalin satu sama lain, membentuk tombak super panjang yang melesat ke arah tangan api, ingin menembusnya. Ledakan. Pada saat ini, kedua kekuatan tersebut bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Udara di sekitarnya bergetar ribuan kali, dan seluruh gunung bergemuruh. Tanah tidak dapat menahan kekuatan ledakan seperti itu. Lubang-lubang yang sangat dalam diledakan ke dalam tanah. Tanah beterbangan kemana-mana, dan ratusan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Di kejauhan, bebatuan besar langsung hancur menjadi bubuk. Pohon-pohon juga terlempar, meledak di udara dan jatuh ke tanah. Gagak kemalangan dan monster lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua mundur beberapa kilometer. Ini adalah pertempuran sampai mati antar raja. Jika tuan seperti mereka berani terlibat, hanya kematian yang menanti mereka. Ini sudah di luar pemahaman mereka. Mungkin mereka akan mengerti sedikit jika mereka menjadi raja, tapi sekarang, mereka hanya bisa bersembunyi dengan sekuat tenaga. Tidak baik. Namun, pemimpin ras kayu hitam tidak terlihat senang sama sekali. Meskipun dia telah memblokir kekuatan tinju yang begitu kuat, kekuatan api aneh masih membakar tubuhnya di sepanjang tanaman merambat. Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadamkan api, itu tidak ada gunanya. Tampaknya Strainfire menggunakan tubuhnya sebagai bahan bakar. Bagaikan api yang bertemu solar, ia mulai berkobar dengan dahsyat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia setengah mati. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi obor besar. Mati. Siaping melompat, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba meninju. Tanda kepalan emas muncul di udara. Ia melewatinya inci demi inci dan langsung mencapai tubuh pemimpin ras kayu hitam. Dong. Pukulan ini begitu kuat hingga langsung meledakkan tubuh pemimpin ras kayu hitam. Sebuah lubang besar yang mengejutkan muncul di tengah tubuhnya. Pecahan kayu beterbangan kemana-mana, dan seluruh tubuhnya terkoyak-koyak. Di saat yang sama, kekuatan api mulai membakar tubuhnya. Tampaknya setiap sel di tubuhnya terbakar oleh api. Ah. Pemimpin ras kayu hitam menjerit nyaring. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu dalam hidupnya. 1027. DONG GELOMBANG Saat Siaping membunuh pemimpin ras kayu hitam dengan satu pukulan dan seluruh medan perang dipenuhi debu dan pasir, sesosok tubuh menyerang dari kegelapan seperti bola meriam dan meninju punggung Siaping. Orang yang menyerang adalah ketua ras raksasa batu, Rok Bao. Ia telah bersembunyi di balik bayang-bayang selama ini, bertahan dan menunggu kesempatan untuk menemukan kekurangan Siaping, untuk menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Siaping. Seperti yang diharapkan, saat Siaping membunuh pemimpin ras kayu hitam dengan satu pukulan, dia menemukan kelemahan dalam pertahanan manusia ini dan menyerang dengan tegas. Serangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Bisa dikatakan pukulan ini berisi seluruh kekuatan Rok Bao mulai dari tumit, lutut, pinggang, tulang belakang, leher, lengan, dan kepalan tangannya. Kekuatan semacam ini disalurkan sedikit demi sedikit, dan kekuatannya juga berlipat ganda. Pada saat mencapai kepalan tangan, kekuatannya telah meningkat ke puncak. Pukulan ini juga tidak sederhana. Isinya seni bela diri tertinggi dari ras raksasa batu, yang disebut pukulan vakum batu. Setelah digunakan, kekuatan penghancurnya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan dan menghancurkan segalanya. Ledakan gelombang. Benar saja, saat pukulan ini dilempar, seluruh udara dalam radius puluhan meter dikeluarkan, membentuk zona vakum. Udara di sekitarnya dikeluarkan, menciptakan tekanan yang sangat mengerikan. Batuan dikejauhan hancur oleh tekanan ini dan langsung diratakan hingga setebal selembar kertas. Bahkan seorang penggarap alam rumah ungu akan hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Bang! Pukulan ini mendarat tepat di tubuh Xiaoping, dan suara mengejutkan datang dari sekitarnya. Ini sudah berakhir. Gagak kemalangan dan monster lainnya menjadi gila saat melihat ini. Tentu saja, mereka tidak merasa kasihan atas kematian Xiaoping, tapi Xiaoping bisa mati kapan saja, tapi tidak sekarang. Jika Xiaoping meninggal sekarang, siapa lagi yang bisa menghentikan konspirasi lima ras? Siapa lagi yang bisa menghancurkan altar leluhur? Terlebih lagi, monster tingkat Grandmaster ini hanya akan menjadi umpan meriam melawan kedua raja tersebut. Oleh karena itu, Xiaoping tidak bisa mati sekarang. Bahkan jika dia mati, dia harus menyeret dua raja lainnya bersamanya. Jika tidak, mereka semua akan tamat dan mati tanpa penguburan. Mustahil! Awalnya, Rokbao memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia ingin melihat adegan tubuh Xiaoping meledak. Dia ingin melihat keterkejutan dan ketakutan di wajah manusia ini sebelum kematiannya. Namun, ia menemukan bahwa ketika tinjunya mengenai tubuh Xiaoping, ia diblokir oleh lapisan tipis perisai energi. Meski hanya lapisan tipis, itu seperti jurang alami yang tidak akan pernah bisa dia lewati seumur hidupnya. Kekuatan yang awalnya tirani dan tak tertandingi langsung berubah menjadi tidak terlihat, seolah-olah telah diserap seluruhnya. Apa yang kamu pakai? Rokbao langsung menyadari bahwa ini bukanlah semacam teknik perlindungan. Sebaliknya, anak ini sebenarnya memakai harta sihir pelindung khusus. Harta karun ajaib inilah yang sepenuhnya menghilangkan kekuatannya dan mempertahankannya dengan sempurna. Bahkan jika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak dapat membahayakan Xiaoping sedikitpun. Ini adalah pakaian pelindung universal. Bahkan seorang penggarap alam pemenuhan tidak dapat menembus pertahanannya. Xiaoping berbalik dan menatap Rockstorem dengan dingin. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan semacam pelatihan. Oleh karena itu, untuk membunuh lawannya, tentu saja dia sudah siap sepenuhnya. Dia juga mengenakan pakaian pelindung universal. Dengan cara ini, dia tidak akan terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat Rokbao, di bawah perlindungan pakaian pelindung universal, dia tetap tidak bisa melukainya. Pakaian pelindung universal. Ini melanggar aturan. Ini melanggar aturan. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Bukankah kamu di sini untuk uji coba? Mengapa kamu membawa barang seperti itu ke sini? Apakah tidak ada yang akan menghentikanmu? Saya tidak menerima ini. Rokbao sangat marah. Bahkan seorang kultifator tingkat pemenuhan tidak dapat merusak pakaian pelindung universal ini sama sekali. Bagaimana dia harus melawannya? Itu seperti cangkang kura-kura. Tidak ada yang bisa melukainya meskipun dia berdiri di sana. Ini jelas sebuah cobaan, tapi bajingan ini benar-benar membawa harta karun sebesar itu. Apakah dia di sini untuk uji coba? Dia di sini untuk karya wisata. Dia di sini untuk mencuri sesuatu. Ini keterlaluan. Pakaian pelindung universal. Sial. Manusia bajingan ini. Tidak heran dia begitu sombong. Wajah gagak kemalangan dan monster lainnya berubah menjadi hijau. Tidak heran orang ini tidak takut bahkan ketika menghadapi seorang kultifator Raja Rilem. Mengenakan setelan ini, dia tak terkalahkan, seperti kura-kura berjalan. Tidak peduli bagaimana para penggarap Raja Rilem mengalahkannya, itu tidak ada gunanya. Manusia yang tidak tahu malu. Green Phoenix dan Tu Linglong juga mengatupkan gigi mereka. Mereka mengira harta mereka bagus, tapi dibandingkan dengan manusia ini, mereka hanyalah sampah. Tapi, apa gunanya persidangan itu? Begitu dia muncul, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Semua manfaatnya diambil oleh manusia ini. Ini. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun terdiam. Mereka tidak menyangka Xiaoping memiliki harta yang begitu berharga. Hanya seorang kultifator King Rilem yang tak terkalahkan yang dapat memiliki harta karun seperti itu. Penggarap Rilem Raja biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Jika kelompok wukuan mengetahui bahwa Xiaoping memiliki harta karun sebesar itu, mereka mungkin tidak akan meninggalkannya. Tapi semua ini hanyalah sebuah, jika hal itu sudah terjadi. Bahkan jika mereka menyesalinya sekarang, itu tidak ada gunanya. Mati. Xiaoping mengeluarkan senjata harta karun, tombak neraka. Aura neraka meledak dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh langit menjadi gelap. Ratapan hantu dan lolongan serigala datang dari segala arah. Seolah-olah gerbang neraka akan terbuka di kedalaman ruang dan waktu. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari gerbang neraka. Dia memegang tombak neraka dengan erat dan menikamnya ke Rockstorm. Rockstorm terlalu dekat dengan Xiaoping, dan dia sedang dalam proses pingsan. Bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak akan bisa bereaksi pada jarak sejauh itu. Dong. Tombak neraka menembus tubuh Rockstorm tanpa ragu-ragu. Tubuh Rockstorm telah diolah dengan menyerap esensi meteorit dari luar angkasa. Pedang biasa, pedang, dan bahkan bom nuklir tidak dapat menghancurkan tubuh ini. Rockstorm juga mengandalkan tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan ini untuk mendominasi. Dia sama sekali tidak takut dengan nyawanya sendiri. Namun di bawah tombak neraka, tubuh Rockstorm tidak lebih kuat dari selembar kertas. Itu mudah ditusuk seperti tahu. Ah! Teriak badai batu. Matanya terbuka lebar. Ia merasa jiwanya telah tertusuk tombak. Dia tidak menyangka akan mati di tangan seorang kultifator master rilem manusia. Dengan keras, seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Api jiwa jauh di dalam matanya telah padam. Tanpa dukungan api jiwa, semua bebatuan di tubuhnya hancur dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang sangat dalam dengan dentuman keras. Masih ada satu lagi. Siaping tidak peduli dengan Rockstorm yang mati. Dia berbalik untuk mencari pemimpin metal raceh. Dia belum muncul sejak dia dipukul. Apa? 1028. Apa yang orang ini coba lakukan? Siaping menyipitkan matanya. Dia secara naluriah merasa bahwa pemimpin metal raceh tidak akan melakukan hal baik saat ini, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Oh tidak, ia ingin mengorbankan tubuhnya untuk mengaktifkan altar leluhur. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Ekspresi Green Phoenix berubah. Dia tiba-tiba teringat beberapa informasi tentang altar leluhur. Jika hampir selesai dan seseorang mengorbankan dirinya, altar leluhur bisa diselesaikan terlebih dahulu. Bahkan bisa mengaktifkan koneksi secara paksa. Ini mungkin yang dipikirkan oleh pemimpin metal raceh. Mungkin setelah melihat para pemimpin dari empat ras mati, ia tahu bahwa jika ia tidak mengorbankan dirinya, ia akan dibunuh oleh siaping. Akan lebih baik mengorbankan dirinya sendiri dan mengaktifkan altar leluhur. Gemuru gelombang-gelombang. Segera setelah selesai berbicara, pemimpin perlombaan logam melebur ke dalam genangan logam cair. Itu langsung melebur ke dalam altar leluhur, menutupi semua kekurangan di altar leluhur. Kemudian, seluruh altar leluhur dipenuhi energi. Itu memancarkan cahaya merah darah yang tak ada habisnya. Siaping menoleh dan melihat bahwa setiap pola di altar leluhur menyala. Sebuah matriks besar dan misterius muncul di langit, mencakup radius ribuan kilometer. Matriks tersebut sepertinya terhubung dengan kedalaman alam semesta. Peta alam semesta muncul. Ada banyak bintang di peta, yang sepertinya mewakili posisi setiap altar leluhur di alam semesta. Pada saat yang sama, altar tersebut sepertinya dipenuhi dengan raungan ras kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga penyihir yang bernyanyi. Ada kehadiran kuno, biadab, dan kacau di mana-mana. Ini adalah warisan, ini adalah sejarah. Tampaknya altar tersebut mencatat pengalaman lima ras dari zaman kuno hingga saat ini. Ia mewarisi masa lalu, terhubung ke masa depan, dan berkomunikasi dengan alam semesta. Warisan semacam ini tidak akan pernah rusak. Sudah berakhir, altar leluhur telah diaktifkan. Gagak kemalangan dan monster lainnya putus asa. Mereka tidak menyangka akan gagal pada saat kritis ini. Pemimpin ras logam telah mengaktifkan altar leluhur. Setelah diaktifkan, tidak ada cara untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan altar leluhur diaktifkan dan terhubung dengan lima ras di alam semesta. Tidak lama kemudian mereka menarik banyak musuh. Ini adalah situasi yang tidak ada harapan. Hah! Siaping mengangkat alisnya, energi mentalnya menyebar ke segala arah, dan dia segera merasakan dunia bergetar. Saat altar leluhur diaktifkan, dunia telah mengalami perubahan besar. Saat altar leluhur hendak berkomunikasi dengan alam semesta dan mengirimkan informasi dari tempat ini, seluruh langit berubah dan bidang rahasia mulai bergetar. Bang-bang-bang! Sebuah lubang hitam besar muncul di atas altar, dan sambaran petir hitam yang mengerikan turun dari lubang hitam menghantam altar seperti hukuman ilahi. Dalam sekejap mata, puluhan ribu petir hitam turun, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, penghalang berwarna darah muncul dari altar leluhur dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Petir hitam turun dan menghancurkan penghalang menjadi beberapa bagian. Segera, seluruh altar retak. Retakan yang mengejutkan muncul di sana, seolah-olah akan runtuh. Benar saja, yang maha kuasa yang membangun dunia rahasia ini punya rencana cadangan. Suara Korin bergema. Hati siaping bergetar. Maksudnya itu apa? Alasannya sangat sederhana. Korin berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin yang maha kuasa yang membangun dunia rahasia ini tidak mengetahui bahwa satu-satunya cara lima ras dapat menghubungi dunia luar adalah melalui altar leluhur. Pihak lain juga mengharapkan hal ini. Jadi, untuk mencegah hal ini, setelah lima ras mengaktifkan altar leluhur, itu akan segera memicu kekuatan pembatas yang tersisa di dunia rahasia ini. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, rencana cadangan ini masih belum hilang. Apa yang dilakukan lima ras sama sekali tidak berguna. Bahkan tanpa kita, mereka tidak akan pernah berhasil membangun altar leluhur. Ingin menghubungi dunia luar juga hanya angan-angan. Dia sangat emosional. Sebagai yang maha kuasa, manakah di antara mereka yang berwatak sederhana? Mereka hampir memperhitungkan semuanya. Karena pihak lain berani melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak memperhitungkan semua celahnya. Lagipula, jika masalah ini sampai bocor, maka akan menjadi bencana bagi Gunung Wanyau. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan lima ras memiliki kesempatan untuk menghubungi dunia luar. Bang-bang-bang. Sepuluh ribu sambaran petir hitam lainnya menyambar. Altar leluhur, yang seharusnya tidak bisa dihancurkan, kini hancur berkeping-keping. Formasi misterius di kehampaan telah lama dihancurkan. Semua energi terkandung di dalam ruang ini tidak dapat disalurkan keluar. Boom gelombang-gelombang. Tapi itu belum berakhir. Setelah sambaran petir hitam selesai turun, lubang hitam di atas altar tidak hilang. Perlahan-lahan berputar, sangat dalam. Pada suatu saat, langit pecah seperti kaca. Suara berderak terdengar, dan ratusan retakan muncul. Mereka membentang ribuan kilometer, tanpa terlihat ujungnya. Oh tidak. Warna kulit korin berubah, yang maha kuasa ini benar-benar terlalu kejam. Rencana cadangan yang ditinggalkannya tidak hanya untuk menghancurkan altar leluhur, tetapi juga untuk meledakan seluruh dunia rahasia. Apa? Mata siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin, apa artinya meledakan seluruh dunia rahasia? Mungkin yang maha kuasa juga berharap bahwa lima ras masih bisa berhasil membangun altar leluhur di bawah pengawasan ketat ras iblis. Jelas, masalah besar pasti terjadi pada ras iblis. Mungkin saja mereka telah menolak sepenuhnya. Korin berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, miriat Demon Mountain juga diperkirakan tidak akan mampu menyeimbangkan kekuatan lima ras utama. Karena itu masalahnya, akan lebih baik untuk menghancurkan seluruh dunia, dan menghapusnya secara menyeluruh. Jejak lima ras besar, dan akhiri semua masalah. Metode yang sangat kejam, setelah dunia rahasia ini dihancurkan, tidak akan ada jejak yang tersisa. Bahkan lima ras tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Sebaiknya kamu segera pergi. Jika tidak, kamu akan dihancurkan bersama dengan dunia rahasia ini. Itu memperingatkan siaping. Siaping merentangkan tangannya, bagaimana cara ku pergi? Tidak ada jalan keluar di dunia ini. Kecuali saya maju ke alam raja, saya akan diusir oleh dunia ini. Dia juga tidak berdaya. Dulu tidak ada jalan keluar, tapi sekarang ada. Apakah kamu melihat lubang hitam di udara? Itulah satu-satunya jalan keluar di dunia ini. Corin menunjuk lubang hitam di langit. Itu memulai mekanisme kehancuran dunia, tapi juga meninggalkan satu-satunya kekurangan. Borlah ke dalam lubang hitam ini dan kamu bisa meninggalkan dunia ini. Keluar. Mendengar ini, siaping mendongak dan melihat lubang hitam itu tidak jauh dari sini. Dia langsung sangat gembira. Dengan jalan keluar ini, dia tidak perlu khawatir mati di dunia rahasia ini. Memikirkan hal ini, dia segera memanggil Tulinglong dan monster lainnya untuk segera meninggalkan tempat yang akan dihancurkan ini. Meskipun Tulinglong dan monster lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka juga tahu bahwa keadaannya sangat berbahaya sekarang. Aura kehancuran ada di mana-mana. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan benar-benar tamat. 1029 Di pulau terpencil tanpa nama di lautan dunia awan tanpa batas. Pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit di atas pulau terpencil tanpa nama. Energi di dalamnya perlahan berputar seperti kekacauan, meluas ke tempat yang tidak diketahui. Bang bang bang. Pada saat ini, sosok-sosok segera jatuh dari lubang hitam. Itu adalah siaping dan yang lainnya. Mereka semua mendarat di tanah pulau terpencil. Setelah mereka semua pergi, tidak butuh waktu lama sampai lubang hitam itu perlahan menghilang. Namun, serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi datang dari dalam, seolah-olah mengandung energi bom nuklir yang jumlahnya tidak diketahui jumlahnya. Jika energi tersebut menyebar ke dunia cloud, setengah dari daratan dunia cloud mungkin akan hancur. Apakah wilayah rahasia itu benar-benar hancur? Tu Linglong tercengang. Dia merasakan gelombang kehancuran menyebar. Jika siaping tidak memperingatkan mereka sebelumnya, mereka akan melarikan diri dengan cepat. Mungkin dia juga akan terkena dampaknya. Jika masih ada orang di wilayah rahasia itu, mereka pasti akan mati. Itu pasti telah dihancurkan. Ini adalah metode dari orang suci iblis kuno. Tidak ada yang bisa menentangnya. Blue Luan juga merasakan gelombang seperti itu. Dia segera tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali orang suci iblis kuno. Manusia jahat? Apapun yang terjadi, aku berterima kasih padamu kali ini. Aku akan membalas budi kali ini. Tu Linglong menggigit bibirnya dan memandang siaping dengan enggan. Dia sebenarnya telah berkali-kali diselamatkan oleh manusia tak tahu malu ini. Mengapa kamu tidak mengembalikannya sekarang? Saya sangat tertarik dengan manik yang kamu miliki. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan biarkan saya melihatnya? Siaping mengedipkan matanya dengan polos. Enyah. King Luan dan Tu Linglong keduanya berbicara serempak. Manusia bajingan ini benar-benar tidak menyerah, dia masih dengan iri mengincar bola pertahanan roh surgawi di tubuhku. Terlalu berbahaya tinggal bersama pencuri kecil seperti itu, lebih baik pergi secepat mungkin. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin dirampok oleh pencuri manusia ini. Baiklah, karena kita semua keluar dari wilayah rahasia itu, ucapkan selamat tinggal. Kuharap kita tidak bertemu lagi. Bluluan menatap tajam ke arah siaping. Wajah cantiknya memerah karena marah. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia, Tu Linglong, gagak kemalangan, dan monster lainnya dengan cepat meninggalkan pulau terpencil itu. Bagaimanapun juga, ini adalah Laut Tanpa Akhir, bukan wilayah Gunung Wanyau. Jika mereka bertemu musuh klan iblis, mereka mungkin berada dalam bahaya. Lebih baik pergi secepat mungkin. Melihat iblis itu pergi, ketiga Grandmaster manusia itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huh, aku tidak menyangka ini akan terjadi di wilayah rahasia ini. Ini sungguh suatu kerugian. Bukan saja kita tidak mendapatkan buah roh lima elemen, tetapi sejumlah besar guru manusia meninggal. Sepertinya jalan kita untuk menjadi raja telah terputus. Tidak ada harapan bagi kita dalam hidup ini. Ini adalah takdir, kita harus menerimanya. Namun, bisa mengenal teman kecil sia membuat perjalanan ini berharga. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun semuanya tidak berdaya. Mereka telah berpartisipasi dalam ujian arcana dengan tekat untuk mati, tapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Pada akhirnya, mereka masih tidak dapat maju ke alam raja, dan itu seperti menimba air dengan saringan. Belum tentu. Siaping tersenyum. Sejujurnya, aku sebenarnya telah memperoleh beberapa buah roh lima elemen. Dia meraih dengan tangan besarnya dan mengeluarkan tas kain dari tubuhnya, yang berisi tiga porsi buah roh lima elemen. Apa? Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun mau tidak mau melebarkan mata dan menyempitkan pupil mereka ketika mereka merasakan fluktuasi energi di dalam tas kain. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tampaknya selama mereka menghirup spirit ki yang dipancarkan dari tas, mereka bisa merasakan kemacetan di tubuh mereka semakin mengendur. Jika dia mengkonsumsinya, maka maju ke alam raja pasti hanya masalah waktu saja. Senior, sama-sama, ini hadiahku untukmu. Siaping menyerahkan lima elemen buah roh kepada mereka bertiga. Ini? Ini? Tidak? Tidak, hadiah ini terlalu berharga. Ya Tuhan, ini adalah buah roh lima elemen, buah rahasia yang dapat membantu orang maju ke alam raja. Apakah kamu gila memberikannya begitu saja? Cepat, ambil kembali, itu terlalu berharga. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun semuanya terkejut, tapi mereka tetap menahan keinginan untuk memberikannya. Mereka merasa bahwa pemberian seperti itu terlalu berharga untuk mereka tanggung. Tidak apa. Siaping tersenyum dan berkata, Senior, Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, saya masih memiliki beberapa buah roh lima elemen. Bahkan jika saya memberikannya, itu akan lebih dari cukup untuk budidaya saya. Selain itu, buah roh lima elemen hanya untuk maju ke alam raja. Setelah Anda maju ke alam raja, buah roh lima elemen ini tidak akan begitu berharga lagi. Tidak begitu berharga. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun tertawa getir. Itu mudah untuk dikatakan. Bagaimanapun juga, maju ke alam raja merupakan suatu kekayaan yang luar biasa. Jika orang mengetahui bahwa Siaping memiliki buah roh ini, mereka mungkin akan memulai perang dan banyak orang akan datang untuk merebutnya. Tapi anak ini bilang nilainya tidak terlalu bagus. Hanya seorang jenius tiada taraf seperti dia yang bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Seolah-olah orang terkaya di dunia itu sedang pamer dan mengatakan bahwa uang tidak begitu penting. Itu sangat menjengkelkan. Tentu saja, jika kamu tidak membutuhkannya, aku akan membuangnya. Siaping pura-pura membuangnya. Tidak-tidak-tidak. Nak, apakah kamu gila? Kau ingin membuangnya? Sungguh menyanyiakan pemberian Tuhan. Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun sangat terkejut hingga mereka melompat. Mereka mencoba menghentikan Siaping dan mengambil lima elemen buah roh dari tangannya agar tidak dibuang oleh anak hilang ini. Ini adalah harta karun yang nilainya lebih dari kekayaan sebuah kota. Tidak peduli seberapa hati-hati mereka menjaganya, itu tidak akan berlebihan. Jika itu masalahnya, apakah kamu bersedia menerimanya? Siaping tersenyum. Mendengar ini, ketiga Grandmaster manusia tercengang. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh anak ini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Faktanya, mereka sangat membutuhkan lima elemen buah roh. Baiklah, kami tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Kami akan mengingat bantuan ini. Jika ada kesempatan, kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api demi itu. Iya, teman kecil, kamu telah memberi kami kesempatan kedua. Ketiga Grandmaster manusia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinju mereka ke arah Siaping. Mereka sangat berterima kasih. Sama-sama, sama-sama. Siaping melambaikan tangannya. Tentu saja, dia tahu bahwa buah roh lima elemen sangat berharga. Itu adalah buah roh yang dapat membantu orang biasa dengan cepat maju ke alam raja. Di alam klaut, itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Namun, dia bersedia memberikannya kepada tiga Grandmaster manusia. Belum lagi mereka telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dia harus membalas mereka karena telah melindunginya. Tentu saja, jika dia memperoleh pohon roh lima elemen, dia akan dapat terus menghasilkan buah roh lima elemen di masa depan. Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. 1030 Setelah mendapatkan buah roh lima elemen, Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun pergi. Karena mereka membawa buah roh yang begitu berharga, mereka tidak berani tinggal lama di tempat ini. Mereka takut menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Jika mereka bertemu dengan beberapa raja monster, mereka akan sangat tidak beruntung. Jadi, mereka segera kembali ke klan mereka, berniat untuk segera menghonsumsi buah roh lima elemen dan maju ke alam raja. Begitu mereka maju ke alam raja, mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, ketiga Grandmaster manusia mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ping dan segera kembali ke klan mereka. Saatnya kembali ke Pulau Raksasa. Xia Ping berencana untuk kembali ke vila di Pulau Raksasa, berkultivasi dalam pengasingan, mengonsumsi buah roh lima elemen, dan menerobos ke alam raja sekaligus. Dia tidak ingin terus membuang waktu di sini. Astaga! Dia berjalan di atas ombak dan berlari cepat. Dia pertama-tama pergi ke Pulau Manusia terdekat, menemukan kapal penumpang, dan kemudian langsung membawanya kembali ke Pulau Raksasa. Segera, sesosok tubuh muncul di laut. Itu seperti bola meriam, menimbulkan gelombang besar yang tak terbatas dan suara benturan. Itu seperti hiu yang berenang di laut. Hmm. Tiba-tiba, setelah Xia Ping berlari beberapa saat, dia merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa sepertinya ada sosok lain yang berjalan di atas ombak di kejauhan, berlari ke arahnya. Dia merasakan aura sosok ini sedikit familiar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Xia Ping melihat ke kejauhan dan melihat sosok anggun muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna putih di bagian atas tubuhnya, memamerkan sosoknya yang mengesankan. Bagian bawah tubuhnya ditutupi celana hot, memperlihatkan sebagian besar payudaranya yang indah dan ramping. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat i. Tidak diragukan lagi, ini adalah kecantikan berkaki panjang, kecantikan tiada taraf yang dapat menggerakkan hati banyak pria. Curong. Xia Ping berkedip dan segera menyadari bahwa itu adalah Curong, yang sudah lama tidak dia lihat. Dia tidak menyangka akan bertemu Curong lagi di waktu dan tempat ini. Pada saat ini, Curong sepertinya berlari dengan kecepatan penuh. Budidaya seni bela dirinya setidaknya telah mencapai surga ke-6 dari alam master bela diri. True essence melonjak ke seluruh tubuhnya. Berjalan di atas ombak adalah hal yang sangat sederhana baginya. Namun, dia sepertinya tidak melihat apa yang ada di depannya. Dia sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Dia menyerbu ke arah Xia Ping seperti mobil yang lepas kendali. Ah, hindari itu. Ketika Curong berada belasan meter dari Xia Ping, dia akhirnya menemukan sosok di depannya. Dia terkejut. Siapa sangka akan ada seseorang yang berdiri di hadapannya di lautan tak berujung. Dia tahu seberapa cepat dia melaju. Itu mendekati kecepatan supercar. Dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, mustahil baginya untuk berhenti. Namun, dengan kecepatan seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika lawannya adalah seniman bela diri yang lemah, tabrakan itu mungkin akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Namun, Xia Ping tidak bergerak sama sekali dan hanya berdiri di sana. Baginya, bahkan serangan habis-habisan dari penguasa alam istana ungu tidak akan mampu menimbulkan kerusakan apapun padanya. Kekuatan seorang master bela diri surga ke-6 hanyalah permainan anak-anak, seperti menggaruk gatal. Ini sudah berakhir. Hati Curong terbakar karena kecemasan. Dia tidak mengira orang di depannya hanyalah orang gila. Dia sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik untuk mengurangi kecepatannya. Ledakan Pada akhirnya, dia masih bertabrakan dengan sosok di depannya. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Gelombang di sekitarnya segera terbalik oleh kekuatan kejut ini, dan terjadilah gelombang yang tingginya lebih dari 10 meter. Apa? Curong awalnya mengira pasti akan ada kecelakaan lalu lintas. Mungkin pihak lain akan ditabrak menjadi tumpukan pasta daging, dan dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia bahkan mungkin terluka parah. Namun, ketika dia benar-benar bertabrakan dengannya, dia menemukan bahwa tubuhnya terasa seperti bertabrakan dengan bola kapas. Semua kekuatan diserap dan kemudian dikeluarkan dari lingkungan sekitar. Kemudian, tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan lembut, dan dia tidak terluka. Terima kasih. Tiba-tiba, Curong tahu bahwa orang ini pasti ahli yang tak terbayangkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kekuatan tabrakannya dengan mudah. Dia langsung bersuka cita karena tidak menimbulkan korban jiwa yang besar. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersuka cita lama-lama. Dia segera mendengar suara yang sangat penuh kebencian. Terima kasih, jika berguna. Mengapa kita membutuhkan polisi? Tahukah Anda bahwa mengamuk di laut tak berujung sepanjang hari merupakan pelanggaran serius? Jika saya tidak memiliki beberapa keterampilan, saya akan dibunuh oleh Anda. Suara ini sangat penuh kebencian, dan dia masih mencoba memeras Curong. Singkatnya, masalah ini tidak dapat diselesaikan tanpa puluhan miliar koin federal. Anda dapat melakukannya sendiri. Pemerasan? Ini jelas pemerasan. Dan itu adalah pemerasan yang terang-terangan. Mendengar ini, Curong sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya, dan paru-parunya hampir meledak. Omong kosong apa peraturan lalu lintas. Kami sudah berada di laut. Bukankah disanalah aku bisa pergi sesukaku? Dia sebenarnya mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, dan tidak dapat diselesaikan tanpa puluhan miliar koin federal. Jika ini bukan pemerasan, apa itu? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Dia ingin berterima kasih kepada guru senior ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang bajingan yang tidak tahu malu. Dia bahkan tidak melepaskan uang dari seniman bela diri kecil seperti dia, dan dia bahkan ingin memeras puluhan miliar dolar. Ketika Curong ingin mengangkat kepalanya dan meludahi wajah tuan senior yang tidak tahu malu ini, dia tertegun karena di depannya sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Siaping. Curong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak menyangka akan bertemu Siaping pada waktu dan tempat ini. Suatu kebetulan sehingga dia tertegun sejenak. Apa Siaping? Jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu membayar uang hanya karena kamu mengenalku. Siaping menatap Curong dengan tajam, memandangnya seperti pengganggu. Bah, cabul. Curong sangat marah hingga wajah cantiknya memerah. Dia sangat marah hingga dia menggigit tangan Siaping. Tapi tiba-tiba, dia merasa seperti baru saja menggigit kulit sapi, dan itu sangat keras. Tidak peduli seberapa keras dia menggigit, dia tidak bisa meninggalkan bekas gigitan, yang membuatnya semakin marah. Sial, kenapa aku tidak bisa menggigitnya? Mata indah Curong membelalak. Siaping memamerkan giginya dan berkata, sengaja melukai orang lain adalah kejahatan tambahan. Kali ini, sepertinya masalah ini tidak dapat diselesaikan tanpa menikah denganku. Siapa yang akan menikahimu? Jangan pernah memimpikannya. Wajah cantik Curong memerah dalam sekejap, dan mata indahnya berair. Dia masih menatap tajam pada orang cabul ini. Menabrak. Jangan lupakan. Terima kasih.